dan untuk tunas air teman-teman disini kita tidak melakukan pemotongan seperti ini teman-teman contohnya ini ada tunas airnya sudah keluar dari cabang utama teman-teman normal ya teman-teman kalau disini teman-teman kita tanpa menyeleksi buah berapapun bunga yang ada kita serbuk atau polinasi teman-teman Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh come back to my channel bersama Sari blog begini teman-teman kondisi semangka umur 30 hari setelah tanam ini semangka non biji teman-teman ini di pertanian Malaysia variates sinfon set ini teman-teman teman-teman ini dua hari lagi akan melakukan polinasi atau penyerbukan kabin bunga dan ini teman-teman untuk calon buahnya sudah terlihat kalau saya amati kita lihat dari pucuk ya teman-teman ini ini normal semua muda-muda dan kemarin sudah melakukan penyerbuka pemupukan dua kali dosis besar dan hari ini akan melakukan pemupukan kembali teman-teman seperti teman-teman ini 60 hekar dari ujung sana teman-teman sampai ujung bukit sampai ujung sana lagi teman-teman begini kondisinya teman-teman Alhamdulillah cuaca di sini bagus teman-teman cuman di umur 16 hari 17 hari terkena hujan besar tapi ini bisa kembali lebih normal lagi teman-teman karena ini kita rajin-rajin spray untuk pencegahan pencegahan percak daun patah batang atau untuk karatnya teman-teman kondisinya seperti ini ini kita akan melakukan perkawinan sebentar lagi biasanya teman-teman disini melakukan perkawinan itu menggunakan 30 orang atau bisa 35 orang dan saya mohon dukungannya teman-teman untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya untuk support kami kita akan melakukan posting hampir setiap hari tentang pertanian berdaya semangka yang ada di Malaysia ini teman-teman nanti waktu perkawinan bunga penyerpukan pembesaran buah dosis pupuk atau perawatan daun waktu ngangkat buah teman-teman seperti ini teman-teman kemarin yang saya videokan dari pembibitan atau dari umur-umur yang 10 hari 15 hari obat insektisida atau obat fungisida kita kemarin sudah posting untuk olah tanah pun kita sudah posting nah untuk olah tanah teman-teman nanti kita buah sudah dua kilo tiga kilo atau empat kilo nanti di lahan yang bersih teman-teman seperti ini dan akar utama ini biasanya akan mengeluarkan akar-akar baru teman-teman dekat-dekat sini teman-teman akar-akar baru jadi membantu untuk menyerap nutrisi yang ada di nutrisi organik yang ada di lahan ini teman-teman oh iya ini teman-teman ya di sini lahan sudah 8 kali tanam semangka tanpa diselingi apapun teman-teman khusus semangka 8 kali tanpa henti teman-teman kemarin berhenti di bulan 1 karena hujan kuat teman-teman musim pok hujan disini normal ya teman-teman ini ujung-ujungnya oke teman-teman kita mungkin itu saja pembahasan kali ini untuk masa generatif pindah ke masa penyerbukan luta dan sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih